Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mu'alaf ofisil MMCI Semoga ikhwan vila semuanya Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Untuk kali ini kita akan Mereaksi sebuah kabar Kita akan Kita akan mengabarkan untuk ikhwan vila semuanya Dimana setelah kemarin terkabar Ada seorang debater Kristen Yang viral di jagad maya Viral videonya Yang berinisial UV Viral Bahwasannya kakinya berada di atas Al-Quran Bagaimana videonya Sudah bisa ditonton di konten sebelumnya Nah untuk kali ini kita akan mengabarkan Untuk sahabat-sahabat Mu'alaf ofisil MMCI Bahwasannya Oknum tersebut Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib Dimana kabarnya kita akan melihat nanti Kita akan bacakan kabar terbaru Tertanggal 7 Desember 2023 Ini adalah penampakan Pada saat kakinya di atas Al-Quran Nah setelah video beredar Di jagad maya di dunia TikTok Yaitu Pada saat debat di TikTok Itu beredar ke VTVT di TikTok Berhidar di Youtube Dan direaksi Semua umat muslim Pada akhirnya Ibu-ibu ini W ini Melakukan sebuah pembelaan Nah disini Melakukan sebuah pembelaan Bahwasannya itu bukan Al-Quran Bahwasannya itu Tidak dipijak Hanya disini Dan bahkan dipraktekan Nah pembelaan-pembelaan Dan tidak ada Rasanya Rasa bersalah Inilah Jadi kelihatan sekali Kalau Mereka itu Tidak memiliki Perasaan Untuk Niat Meminta maaf Nah bagaimana Kabar terbaru Tentang Seorang Oknum Yang berinisial W ini Ditindak lanjuti Kita akan Membaca Sebuah Berita Kita Melihat ya Setu Judul Di Tempo Di Apa ini Di berita Terbaru ya Ada sebuah Berita terbaru Live Di TikTok Perempuan Di Jakarta Selatan Dilaporkan Atas Dugaan Konten Penistaan Agama Jadi Tempo Jakarta Memberitakan Bahwasannya Nah ini Atas nama Daeng 46 tahun Anggota Apologet Islam Indonesia Bersama 10 rekannya Melaporkan Seorang Perempuan Berinisial W Karena Diduga Telah Melakukan Penistaan Agama Nah Tentang Siapa Apologet Islam Indonesia Ini Kita Semuanya Sudah tahu Bahwasannya Api Sudah Berdiri Sebagai Yayasan Yang Menaungi Semua Apologet Dimana Kita Sebagai Umat Muslim Merasa Bersyukur Dengan Adanya Apologet Islam Indonesia Ini Sehingga Kita Punya Naungan Untuk Pengaduan Bahwasannya Kalau Kita Menemukan Sesuatu Hal Yang Kita Anggap Perlu Nah Disini Mereka Melaporkan WK Polres Jakarta Selatan Pada Tanggal Pada Hari Kamis 7 Desember 2023 2023 Mohon Maaf Menurut Mereka Terlapor Telah Membuat Konten Penistaan Agama Dalam Akun Media Sosial TikTok Ini Terlapor Di Tanggal 7 Desember Kemarin Berarti Kemarin Jadi Membuat Satu Konten Di TikTok Nah Setelah Beredar Di Dunia Maya Beredar Meluas Nah Disini Pihak Yayasan Apologet Islam Indonesia Melaporkan Kapolres Jakarta Selatan Adanya Dugaan Penistaan Agama Disini Kita Baca Langsung Kedatangan Ini Berucap Bang Daeng Mengucap Seperti ini Kedatangan Saya Kepolres Jakarta Selatan Untuk Melaporkan Adanya Penistaan Kitab Suci Al-Quran Kata Daeng Kamis 7 Desember 2023 Laporan Itu Sudah Memedi Terekristasi Nah Ini Laporannya Sudah Terekristasi Ya Tidak Usah Kita Sebutkan Di Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Jadi Sudah terlampir Penistaan itu Diduga Dilakukan oleh Uwe Melalui Siaran Langsung Akun TikTok Pada Malam Hari 5 Desember 2000 Mohon maaf Ini Salah Tulis Aturan 2023 Tertulis Salah 2024 Mohon Dikoreksi Penulis Beritanya Perempuan Uwe Dilaporkan Ke Polres Jakarta Selatan Karena Uwe Berdomisili Jakarta Selatan Ternyata Ini Berdomisili Jakarta Selatan Seperti Itu Berarti Domisilinya Jakarta Selatan Jadi Kita Kita Apa ya Umat muslim Sangat memuliakan Al-Quran Yang kita anggap Sebagai kitab suci Kita imani Nah Bahkan Kita Sangat Mengistimewakan Meletakkan pun Sangat kita istimewakan Harus Bersuci Dulu Dan Harus Di tempat Yang lebih tinggi Dari kedudukan kita Jangan sampai Kita rendahkan Karena Kitab suci ini Memang Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Kita sebagai Umat islam Apabila Ada Seseorang yang Seperti ini Terus kita Diam-diam saja Pastinya Kita Tidak terima Nah Apakah Semua Apakah Hanya Auknum Saja Orang kafir Suka Seperti ini Nah Kita Kita Telak A Sendiri Yang Pasti Kita Melihat Hal Seperti ini Kita Katakan Laknat Untuk Orang Seperti ini Semoga Mendapatkan Azab Yang Setimpal Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Yang Herannya Tidak Pernah Merasa Bersalah Masih Juga Melakukan Pembelaan Nanti Kita Kalau Ingin Mengulas Bagaimana Orang Ini Saya Memiliki Videonya Itu Melakukan Pembelaan Pada Saat Kejadian Itu Setelah Kejadian Itu Setelah Itu Pergi Ke Komal Komal Kristen Untuk Melakukan Pembelaan Nah Tidak Sampai Disitu Besoknya Lagi Masih Melakukan Pembelaan Bahkan Kalaupun Ditelepon Oleh Kawan Kawan Kita Muslim Meminta Klarifikasi Itu Malah Melakukan Pembelaan Itu Bukan Al-Quran Kita Tahu Itu Al-Quran Itu Hadis Kalau Hadis Kitab Kuning Itu Tipis Tidak Setebal Ini Al-Quran Tapi Ada Terjemahannya Nah Ada Asbab Nuzul Dan Ada Keterangan Yang Lain Jadi Apapun Itu Kalau Hal Seperti Ini Jangan Sampai Kita Lakukan Umat Islam Selalu Menghargai Selalu Menghormati Walaupun Kita Memiliki Memiliki Bukan Mengimani Memiliki Kitab Bibel Yang Dikatakan Suci Bagi Umat Kristen Tetap Kita Meletakkan Pada Tempat Yang Tepat Walaupun Tidak Setinggi Al-Quran Tetapi Kita Harus Menghargai Menghormati Apapun Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menghinakan Kitab Suci Dari Agama Apapun Itu Tetap Salah Tetap Melanggar Hukum Karena Di Indonesia Ini Yang Jelas Kita Tetap Menjaga Toleransi Antara Umat Beragama Boleh Berdiskusi Boleh Membantah Berargumentasi Menjawab Semua Narasi Narasi Apabila Berdiskusi Tetapi Jangan Pernah Menghinakan Kitab Suci Orang Lain Jangan Pernah Menghinakan Keimanan Orang Lain Apabila Kita Monolog Itu Dilarang Oleh Undang Di Indonesia Boleh Kita Bernarasi Tapi Silahkan Pada Saat Di Dunia Diskusi Pada Saat Ada Penyangga Ada Yang Menyangga Supaya Apa Ada Hak Jawab Nah Tidak Boleh Menafsirkan Ayat Ayat Suci Orang Lain Di Luar Penafsiran Pokok Di Luar Penafsiran Pokok Tanpa Ada Jawab Ini Yang Dilarang Undang Undangnya Jelas Apalagi Sampai Kaki Nah Seperti Digambar Ini Jadi Sangat Sangat Miri Sekali Kalau Seorang Oknum Ini Melakukan Pembilaan Bahwasannya Seperti Ini Seperti Bahkan Dipraktekkan Itu Kemarin Dan Kita Lanjutkan Dan Mengatakan Penistaan Yang Dilakukan Uwe Yakni Menginjak Al-Quran Kakinya Posisinya Di atas Al-Quran Yang Terbuka Jadi Jelas Di dalam Gambar Tadi Kalau Videonya Bisa Ditonton Di Konten Sebelumnya Jadi Seperti Itu Sahabat Sahabat Semuanya Jadi Oknum Yang Inisial Uwe Ini Sudah Resmi Dilaporkan Dari Pihak Yayasan Apologet Islam Indonesia Tertanggal 7 Desember 2023 Mohon maaf Koreksi Kalau nanti Seandainya Ada Saudara-saudara Kita Yang Membaca Berita Ini Pada Saat Ada Memberita Malam Kejadian 5 Desember 2024 Mohon Dikoreksi Untuk Di konten Saya Koreksi Itu Salah Ketik Mohon Dikoreksi Nanti Kalaupun Ada Pihak Yang Tertentu Dari Tempo Sempat Melansir Konten Kita Ini Supaya Dikoreksi Supaya Tidak Ada Kesalah Pahaman Dalam Membaca Sebuah Berita Karena 2024 Ini Belum Terjadi Begitu Ikhwan Wilaya Begitu Saja Berita Terbarunya Tentang UTI Uwe Sudah Dilaporkan Ke Polres Jakarta Selatan Dan Ini Bisa Menjadi Menjadi Sebuah Gambaran Untuk Kita Semuanya Jangan Jangan Sampai Kita Menghinakan Kitab Suci Orang Lain Baik Terima Kasih Sahabat Sahabat Mualaf Official MMC Semoga Apa Yang Kita Sajikan Untuk Kali Ini Bisa Membawa Manfaat Sekaligus Mempertebal Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Atala Tetap Semangat Dalam Berjihad Membentengi Umat Salam Satu Tuhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai